Ajar Abu Yahasan Baharun Ajar Abu Yahasan Manusia ini disini karena pernah luput daripada tiga Selamanya masih hidup tiga ini pasti kena Manusia tidak pernah luput daripada kematian Berarti manusia pasti mati Manusia tidak pernah luput daripada takdirnya Apa yang ditakdirkan pasti terjadi luar kita Ditakdirkan orang rabah Zedemutor Pasti rabah Nah kalau dia apa-apa Nangka tiga manusia ini kadang kawal lepas daripada omongan orang lain Pandiran orang lain tuh kita kadang kawal lepas Baik sambati orang Jahat bang Mungkin nyai Sugih sambati orang Kadang berduit bang Mungkin nyai Bunga sambati orang Mohakadarata bang Mungkin nyai sambati orang Alim sambati orang Bungol bang Mungkin nyai Ya tuh manusia nih kadang kawal lepas daripada Sambati orang lain Kacapatan kawin Sambati orang Kawajak aja mau ngkosi anak orang Kalembetan kawin Dikumin juga Loh kok bina bakulat dalam salawar Bungolnya Ketuhan kawin Sambati juga Mau juga kacaget lagi Jangan dalam salawaratnya Kada kawin-kawin dipadahkan kada payo Napan apakah Sudah bisi bini menambahin pulang Sekong Sambati orang juga Nang ada kada cukup kah Jadi kawin sambati orang Kada kawin sambati orang Berarti baik Sambati orang Baik bengkawin Biar aja orang Kerajaan 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 Iyalah Nah Kata kakak itu Kitar dikada kawal lepas Masyarakat muslimin Daripada sambatan orang Baik ya sambati orang Kada baiknya juga Rajin Tula Kama jelis Rajin Tulak kalanggar Sambati orang juga Mak Kayana ahli surga Bener Sambati orang Kada bisa Kalanggar Makanya Sambati orang Bayalah Bawa neraka Sambati orang juga luput terus keadaan nangka nanya keadaan nangka nanya ingat kalau pian kisah nang rancak ulu ngisahkan nggak disalah Luqman Hakim itulah Luqman Hakim anaknya anaknya Saron namanya Luqman bisi anak namanya sarang makomnya Luqman Hakim itu di Mesir sikit gila hitam dihenti di Mesir batatai lawan makom Nabi Daniel kalau kita ziarah ke Mesir turun ke bawah makomnya ada di bawah di di atas mesjid makom di bawah Nabi Daniel dulu hanya rumah Luqman Hakim Nabi Daniel ini entah termasukkah Rasul atau enapa ada tahu cuma jauh hidupnya Nabi Daniel rasanya sebelum Nabi Isa sudah hidup itu lawas bener tapi kada dikubur Nabi Daniel matinya kada dikubur dibawa buahannya Karumawi buahannya tahu Nabi ini kada pacak hancur awaknya jadi kalau perlu dibalsam-balsam udah perlu dimumiakan tuh ada perlu diandak itu aja kada hancur awaknya bila mau Romawi tujir kamarau awak Nabi Daniel tuh andaknya ke tanah lapang Tuhan minta hujan berakat mengini roh hujan langsung itu bahari Nabi Daniel itu hanya dikuburkan zaman Khalifah Saidina Umar bayangkan biar zaman Saidina Umar kawama ambil lalu akhirnya ditaklukkan itu jasadnya dibawa ke Mesir dikuburkan di Mesir yang nomba tatai lawan makom Luqman Hakim nah Luqman Hakim pernah berjalan dengan anak Sidin pakai keledai 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 itu kan tak halus pada kuda si Dina menunggang anak menarik lalu di kampung sambetir orang eh jurang orang Tuhan kada pintar anak disuruh narek anak-anak halus tuh disuruh narek kada pintar lalu kada sayang ingin dengaran nyawan anak nah nah ya salah nah kayak abah kayak ini mudin tuh ikan main naik abah narek naiknya anak Sidin menarik lalu di kampung sambetir orang pulang dasar kakandaka de pintar kuitan disuruh narek de pintar lalu nah jenye bapak salah pulang tuh hai yuk kita naik bedu dua abahnya lawan anaknya menunggang keledai lalu di kampung sambetir orang pulang nah jurang kampung tahu keledai halus dibuat tiba-dua kada kasihan kawan binatang salah pulang tuh hai yuk yang bapak turunan jadah kita bedu dua berjalanan jadah keledai ini kita tarik baju bela lo di kampung nah jurang kampung ada pintar ada kendaraan hapon berjalan loput pulang adalah nangka nyanyi tidak ada kenda dengkan hanya adalah bujurnya kita tidak ada ya Jolong tadi baik sambati orang jahat sambati orang alim sambati orang bungal sambati orang kawin sambati orang kawin sambati orang sugi sambati orang miskin sambati orang kada pernah luput daripada omongan manusia jadi pangkai apa pandiran orang jangan didangari selama kita tidak melanggar aturan agama dan aturan negara lanjutkan apa yang mau kita kerjakan masa bodoh dengan omongan orang lain biarkan anjing menggonggong tarusakan aja kita berkunyong kayak itu orang jangan mengganduhi manusia kalau pian mengganduhi pandiran orang kapan pian jadi orang sukses teruskan lanjutkan ampun kita apa yang kita rintis lanjutkan biar orang mengomen kainah buktikan di hadapan mereka bahwa aku bisa itu mereka suatu saat akan hormat lawan kita dulu mereka menghina suatu saat mereka akan hormat ampih Hai muntungnya nyambet nyakada seumuran Jum untuk menyembethik ya lah tapi pian pasang dalam hati baik-baik hidup di dunia nekada depan nangka tujuh berat dan wan seorang abdulillah hebat itu akibu kelima hakik selamat menikmati serta para tuan-tuan guru, para alim, para asatidah yang terhormat para pejabat pemerintah yang berhadir yang kita hormati segenap para panitia penyelenggara yang menjadi wasilah berkumpulnya kita pada acara siang hari ini hadirin hadirat jamaah perayaan maulidin rusul yang muliakan, yang mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah perkumpulan siang hari ini menjadi penyebab Allah ampuni semua dosa-dosa kita perkumpulan siang hari ini menjadi penyebab Allah mempercepat kabulnya hajat-hajat kita amin ya rabbal alamin Alhamdulillah saat ini kita berada dan kita sudah melewati 12 rabi'ul awal 2024 itu artinya terhitung semenjak dilahirkan baginda nabi Senin 12 rabi'ul awal tahun gajah bertepatan dengan 22 April 571 Masehi berarti sekarang kita merayakan maulid nabi yang ke-1453 tahun terhitung dari 571 Masehi sekarang 2024 jadi kalau ada orang bertakun ini perayaan maulid nabi yang keberapa tahun ini yang ke-1453 tahun menurut penghitungan Masehi kalau kita memakai hijriyah ya kadang mungkin karena hijriyah itu belum ada zaman nabi penghitungannya belum ada hijriyah jauh terdudi ketika zaman Sayyidina Omar baru ada karena orang-orang dulu kadang ada bisi tanggal makanya tahun kelahiran nabi dinisbatkan tahun tahun gajah karena kadang ada bisi tanggal bahari itu lalu tahun gajah karena tahun gajah peristiwa yang paling viral saat itu peristiwa penyerangan Abraha memakai tunggangan gajah anda menghancur Kaabah itu jadi buah bibir di masyarakat sehingga viral lalu dinisbatkan ke dalam tahun itu maka karena nabi lahir di dalam tahun tersebut 50 hari kejadiannya setelah penyerangan kepada Kaabah lahir nabi kita Muhammad nah sehingga disebut nabi lahir di tahun tahun gajah gajah tapi kadang awal juga menghancur Kaabah i-nya datang hendak menghancurkan syiar Tuhan i-nya datang membawa akalnya sendiri menurut i-nya pakai gajah kawam hancur menurut i-nya jara Allah kada jara Allah kaya apa jajah gaunya ikam kadang kau menghancurkan rumah ngintok Kaabah itu kadang awal dihancurkan oleh ikam dan bahkan ikam akan kuhhancurkan dengan sesuatu yang sangat kecil sehingga ikam terhina wa arsala alaihim tayron ababil Tuhan kirim burung gajah musuhnya burung tahina kadang tahina jaka gajah melawan sapi kurang tambah ini gajah lawan burung kadang main lalu tapi gak si burung ini kawam menaklukkan tentara bergajah sampai mereka mati semuanya burung itu membawa tiga biji batu tiga biji batu yang disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabahani dalam kitab Anwarul Muhammadiyah batu tersebut besarnya kaamsa lil'adas seperti kacang atom kacang tanah itu juga kenalnya batunya tapi mulai neraka ini sakitnya bujur halus tapi mulai neraka gugurinya karena daging lunuh daging kita tinggal tulang ya itu mohon tak marah saya silahkan itu Allah ingin menghinakan si kejadian itu 50 hari sebelum lahirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nah jadi ma'asyarul muslimin tahun ini kita memperingati atau merayakan maulib nabi yang ke-1453 tahun berbicara berbicara tentang nabi Muhammad itu kadada habis-habisnya ma'asyarul muslimin karena orang yang kita kesahkan ini jauh sebelum adanya alam semesta cerita nabi Muhammad sudah ada jauh sebelum adanya nabi Adam ribuan tahun cerita nabi Muhammad sudah ada dihidupkan nabi Adam tambah banyak kisah nabi Muhammad terus ada cerita-cerita ini sampai beliau dilahirkan dibesarkan beliau berda'wah beliau nantinya wafat beliau hijrah wafat macam-macam kejadian bahkan sampai hari kiamat kisah nabi Muhammad itu tidak habis sidin bang pemainnya alam semestaan ampun sidin kuncinya ada di sidin Allah nang tukang ulah nabi Muhammad nang tukang pegang kunci maka kisah sidin itu ada kita harus tapi kita dalam perayaan-perayaan seperti ini ini mengambil kisah-kisah yang sedikit-sedikit menangkawa kita kisahkan sampai habib Ali nulis dalam mungkidah nangisahkan nabi Muhammad yafnazzamanu wafihi malam yusofi habis waktu kisah nabi Muhammad itu ada tuntung kita kisahkan habis umur kita kisah nabi Muhammad masih banyak yang belum kita kisahkan nah maka hari ini kita sama-sama menelaah sedikit cerita nabi Muhammad mulai sejak zaman dulu sayyidil habib al-imam al-musnid umar bin muhammad bin salim bin hafidh ibni syekh habibakar bin salim beliau menulis dalam kitab maulid beliau nama maulidnya asyara buttohur maulid yang termasuk paling pendek maulid paling pendek sebuting rawi langsung rawi asyaraqal langsung mahalul giyam rawinya empat buting tuntungan ulun paling ketujuh membaca dikaluan ini udah dikaluan rajin guru aja menggunakan maulid ulun bawa syarabut tohur lakas makanan men hapsi kan panjang hapsi panjang men syarabut tohur lakas makanan handap rawinya handap tapi komplit komplit handap rawinya tapi komplit ceritanya di dalamnya nah sebelum rawi mahalul giyam Habib Umar menulis faabuhu adamu nal tكرimta bihi walahu الملائك ربuna qad asjada waala qawaiim العرشر asma muhammadin mahal ilah faabana rutبة aحمada dan seterusnya dan seterusnya faabuhu adam seorang bapak yang bernama adam alaihissalam manusia pertama yang diolah oleh Allah ta'ala ini kada daba abah dan daba umah jadi mau ada orang batakon adakah manusia yang kada daba abah dan daba umah ada ya nabi adam adalah abahnya adam umahnya adam amun ada itu berarti orang peringkat sini Adam tak ada ya abahnya adam berarti orang sini amun adam yang jadi nabi sidir 6 pemulaan kada daba si abah dan daba si umah ini Allah maha kuasa karena Tuhan mengulahkan pulang menampakkan kesempurnaannya diulahkan sidir ada manusia kada daba abah tapi umah ya nabi isa abahnya kada dada umahnya ada sempurnalah Allah ta'ala maulah haka wah ini banyak kaya guru aja kada daba abah umah aja kada maupang disesama akan menyemakan gitu orang-orang suci mariam itu orang suci kadada bisa laki kadada bisa kujuk-kujuk kadada bisa kemana-mana lalu sidirin batianan karena dihandaki oleh Allah melahirkan nabi isa kadada belaki tapi batianan itu patut dicurigai pasti ada nama rujak ada mungkin kadada mungkin batianan sorangan itu ada mungkin ada nama rujak cinta nah karena Allah ta'ala ini mengulahakan pulang manusia secara umum yang menjadi patokan umum di alam ini yakni bisi abah bisi umah siapa diantaranya junjungan kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abah ada umah umah ada kira-kiraan nipian kira-kiraan jaga nabi muhammad tuleh kaya nabi isa sako banyak dibinian kita ini yang ditakdirakan kadada belaki kawa batianan jaga jaga nabi muhammad sebagai panutan umat yang terakhir ini kadada abah tapi mamanya mau batianan jaga kayak itu sako banyak dibinian ini yang batianan kadada belaki juga nah cuman Allah ingin kekasihnya ini nabi yang terakhir ini dibikin serba komplit tapi komplitnya itu bisa dimasukkan ditanding dengan akal secara lahir jadi mohon hendak bisi anak ada mama ada abah layaknya nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi adam nala takrimatan nabi adam mendapatkan kemuliaan bihi sebab nabi muhammad nabi adam dapat kemuliaan dengan sebab nabi muhammad walahul malaik rabbuna qada asjada bagi nabi adam itu ada malaikat yang selalu hormat kepada beliau kenapa malaikat hormat lewat nabi adam karena adam disulbinya mengandung nur nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Allah memerintahkan ya malaikat tisjutu li adam wahai malaikat kuhormatlah kalian kepada nabi adam fasajadu mereka pun mau menghormat kepada nabi adam illa iblis kecuali seikam mana kada mau ngaratnya iblis iblisnya kada mau disuruh hormat lawan nabi adam kada mau karena iblis tak pandang diri sendiri iblis kada ingat lagi inyatu ulahan siapa dan inyatu ada barakat siapa yang kada ingat lagi oleh karena kada ingat merasa ungah merasa dirinya tak akui diri makanya jadi iblis selalu diusir orang pada surga fakhruj min hafa innakarajim kalau war ikam dari surga ikam ini orang yang terkutuk dikaluarkan tak akui diri bang nah makanya kita tuh hidup jangan sombong jangan ungah jangan tak akui diri seorang hebat nang kaya apa ingat ingat kita kada hebat dan bisa jadi kita itu hebat bukan karena usaha kita bukan misal ada orang jadi ulama besar lalu si ulama ini hendak sombong jangan jangan sombong bisa jadi ikam itu alim bukan karena usaha ikam ikam alim lantaran barakat datu nini ikam bahari bisa atau kita nih sugih jangan sombong lawan kesugihan bisa jadi sugih yang kita dapat bukan usaha kita tapi barakat doa nini lawan datu kita kita jadi pejabat tinggi dihormati orang terpilih lagi memimpin rakyat jangan sombong bisa jadi kita tersebut barakat doa nini lawan datu kita rancak loh kita mendengar ulama bapak padahal yurzakul awlat bito'atil ajedad anak itu diberikan anugerah macam-macam berkat nininya datunya nambisi amalan itu dan ini jadi cucu ini mengenyam barakat datu si cucu mengenyam barakat paninian dimana anakannya diri seorang berarti seorang ini kada denapan apa kada denapan apa makanya jangan sombong bila nyata akui diri kayak iblis tadi disuruh hormat lawan nabi adam tapi kada mau hormat itu iblis adam dapat kemuliaan barakat nabi muhammad sampai malaikat hormat bahasanya sujud tahiyyat makna sujud tahiyyat hormat lawan nabi adam alaihissalam barakat nabi muhammad andai adam itu kadada dapat berkat nabi muhammad kadada malaikat itu istilahnya hormat kadada biasa aja tapi malaikat itu hormat karena menghormat kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi adam ini pernah menyaksikan nabi adam ini pernah menyaksikan di atas arash di atas arash di atas arash ra'asma muhammadin ma'al ilahi nabi adam ini melihat nama nabi muhammad bersanding dengan nama Tuhan bila ada nama Allah ada tuh nama muhammad ada Allah pasti ada muhammad ada Allah ada muhammad dimana aja di arash di sorga di pintu-pintu sorga di dahinya buruk di tumbuhan-tumbuhan sorga macam-macam tulisan bila ada Allah ada muhammad siapa ini orang mengarangnya wali batatai lawan Tuhan siapa ini fabana rutbatu ahmada ketika melihat ngaran itu bersanding dengan nama Tuhan jelas rutbatu ahmada fabana rutbatu maka nampak dimana kedudukan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cukup jelas ada nama Allah Allah ada nama muhammad berarti jelas ini orang ini lain orang sembarangan siapa nang kekawabatatai jibril aja tuh istilah kasarnya jibril tuh wakil Tuhan istilah istilah lah Tuhan kada bawa wakil wakilan istilahnya jibril tuh kan susuruhan Allah ta'ala tapi kada dada Allah jibril dada bila ada Allah muhammad kada dada Allah jibril dada Allah muhammad Allah muhammad maka jelas disini hebatnya nama nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika nabi adam sudah tak keluar pada sorga asalnya kan diam di dalam sorga lalu nabi adam ditakdirkan keluar pada sorga diandak ke muka bumi hikmahnya nabi adam diandak ke muka bumi hendak menampayakan kisah Tuhan itu bener ya hendak menampayakan kisah Tuhan jangan ada nama pandir kayak ini nah kahakunan ya kayak nabi adam tuh kahakunan keluar pada surga jika si din kada keluar kada dada kada dada manusia di muka bumi ini untung si din keluar lawan bini pulang keluar dua lagi bini cuma dipisah Tuhan akhirnya adam mencari hawa hawa pun mencari adam jerhabar adam diturunkan di sri lanka atau sekitaran india siti hawa diturunkan di jeddah di arab saudi adam mencari hawa hawa mencari adam jerhabar tamu di bukit rohmah nang di padang arofah sekian ratusan tahun tak bisa nabi adam akhirnya bertamuan kembali dengan bini si din ini amna mengurangi dunia pemulaan sebelum itu kada dada manusia kada dada belum sebelum itu nabi adam apa manusia ada memang ada nang menghuni muka bumi ini ada nang menghuni dunia ini ada banul jan banul banul jan itu disebut dalam tafsir jala lain banul jan banul jan itu artinya anak-anak jin anak-anak jin tapi gaweannya apa ya anak-anak jin ini diamet di muka bumi kada baik ada kala disuruh al-baqarah maja'alu mayyub sidufiha wa yaspikud dimah piyan hanak maulah mahluk li Tuhan nang gaweannya bahan hancur pulang kah di muka bumi nang ketujuh bakal hiyan kah nang menumpahkan darah kah istilahnya malaikat bapandir kayak gitu memprotes Tuhan Allah Ta'ala karena gawean banul jan itu gaweannya bahan hancur di muka bumi bahan hancur di muka bumi bakal hiyan bertimpasan bermatian itu gawean banul jan sebelum adanya manusia tapi jatuhan aku mengulahkan khalifah nanti diulahkan Tuhan wa'allama adamal asma akullaha itu kan kisahnya bah bila jari Adam tuh ini 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 manusia pertama nanti di muka bumi panjang kisahnya nanti nah ada Nabi Adam di muka bumi ini hendak menampakkan kisah Tuhan tapi tentunya penyebab Nabi Adam keluar itu kan ada istilahnya Nabi Adam tak langgar sedikit pantangan sedikit tapi pantangan ini bukan kesalahan kan jatuhan kayaknya dam ikam damai dabulih mamaraki pohon ngintona istilahnya orang menyambat syajaratun khuldi orang menyambat pohon keabadian itu sambatannya aja padahal pohon bener ya kamu ga dabulih mamaraki pohon nginto apalagi sawat tamakan buahnya udah boleh kenapa yuk diantara sekian banyak pohon itu aja nanti larang kan udah boleh di parakek itu aja tak nah akhirnya ada penyusup masuk ada penyusup menyamar menyamar jadi binatang penyusup kemudian masuk dan membisik Allah ta'ala itu damai sengaja melarang ikam karena ini pohon menikam mamakan ini pohon keabadian ikam ini kada pacang bahaya hancuran kada pacang macam-macam lagi pokoknya ini pang makanya dilarang ikam ini mamaraki mah itu tipu daya iblis nih akhirnya iblis ini mamaraki Nabi Adam dengan gaya yang meyakinkan sampai ini itu bersumpah anodamai demi Allah nyambawangaran Allah demi Allah mun ikam artinya mamaraki pohon ini tamakan pohon ini ikam kekal abadi selama-lamanya bahasa istilah ulama Tosawuf itu menyebut Nabi Adam itu kada salah kada salah sidin tetap bujur kenapa tetap bujur karena Nabi Adam itu menuruti bisikan si iblis karena iblis membawa ngarantu Tuhan coba pahami bujur-bujur lah orang yang hatinya sangat takut kepada Tuhan sangat berpegang kepada Tuhan itu akan selalu percaya apabila disambat ngaran Tuhan pastinya percaya apapun beritanya saking takutnya lawan Allah Nabi Adam itu kaya itu khasyahnya kuat takutnya di dalam hati kepada Allah luar biasa kuat sehingga Nabi Adam mendengar demi Allah kada berpikir lagi sidin amun sudah kisahnya Allah yang dibawa siapapun nambah pandir aku percaya termasuk iblis nambah pandir tetap aku percaya aja Nabi Adam karena ini membawa nama Allah ulun contohakan subibin kau memaham takarubul afham mendekatkan pemahaman misalnya ada orang orang ini tangan kanan ulun tangan kanan ulun kepercayaan ulun pokoknya pian gila tatamu lawan inyak tapandir lawan inyak pian ini paham dah ini tangan kanan guru Yanor ini orang kepercayaan guru Yanor apa aja yang disambatnya pian percaya asalnya membawa ngaran ulun membawa ngaran ulun suatu saat tangan kanan ulun ini bahianat lho ulun bahianat hendak memintai duit lawan jemaah ngaran ulun dijualnya datang lho Haji Iyus misalnya waalaikum Haji Iyus salam Haji Iyus pian tahu wala Haji Iyus eh iya eh ikam tangan kanan guru Yanor iya bener tangan kanan guru Yanor ulun ini apa kabar ke sini ulun disuruh guru Yanor ulun disuruh guru Yanor ulun disuruh guru Yanor ma ambil duit wampian 2 juta setangah karena sirin hendak ganti ban pacah misal lah Haji Iyus nih kadang memandang tangan kanan ulun lagi nang dipandang ngaran guru Yanor nang dijualnya aja aja Haji Iyus jangan 2 juta setangah 5 juta aku sang weh wah kalau warlah Haji Iyus mau njuki duit 5 juta mau ngokok tangan kanan guru nih cair aku jernyata hah kenapa Haji Iyus kadebat takun-takun lagi karena tak dengar ngaran ulun dan Haji Iyus ini termasuk orang mengkuat misalnya bapik gangun ulun lalu si dengar ngaran ulun langsung percaya 100% itu ilustrasinya gambarannya kenapa Nabi Adam tuh langsung percaya walau nabu ucap itu iblis iblis bawa ngaran al Allah amun ditelaah dari kisah itu Nabi Adam kada salah kada depan salah tapi namanya itu peraturan mau tidak mau harus dituruti Nabi Adam pun dikeluarkan dari sorga copot semuaan pakaian sorga Nabi Adam keluar lawan bininya dikeluarkan nah hikmah Nabi Adam keluar yang kita kecungkungan ini nah jika si dengar keluar jadi kisahnya itu di itih itu hikmahnya gitu lalu berakan ada manusia kecungkungan disini kisah Tuhan tuh makin nampak di alam ini nah sehingga tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq ikempikirakan ciptaan Tuhan jangan mikirkan Tuhannya ada kisah Tuhan dibalik makhluk keluar lo Nabi Adam bahasanya Nabi Adam tuh tafak tafalah bahasanya aja lah padahal kan ada salah ngaramnya orang tafalah kan hendak betobat lo sambetannya nih hendak betobat menyesali nih karena artinya taparaki juga lawan pohon lalu si dengar ucap kenapa ya Allah berilah rahmat wa ulun ampuni segala kesalahan ulun jadi ijar Tuhan kade si dengar meheranik wa Nabi Adam berapa puluh tahun Nabi Adam meminta ampun Tuhan kade meheranik Tuhan kade kade meheranik sampai suatu saat Nabi Adam keingatan dengan sesuatu nama yang nama itu menjadi nama yang selalu bersanding dengan Allah sehingga Jarhabib Umar menyambung Rawi Zidin wabihi daa mutawassilan faajabahu bilwaladil azka qabilnal walida wabihi dengan Nabi Muhammad daa Nabi Adam tuh berdoa mutawassilan jadi orang nama tawassul ketika Nabi Adam membawa ngaran Nabi Muhammad faajabahu maka Tuhan dengan berkat anak yang suci ini qabilnal walida tawabat tawabat atau doa orang tuanya diterima oleh Allah anak maksudnya Nabi Muhammad orang tua itu Nabi Adam makanya dalam kitab Anwarul Muhammadiyah jarsyikh Yusuf bin Ismail nabahani Nabi Adam tuh berdoa redaksinya kurang lebih Allahumma bihormati hadhal waladi irham hadhal walida ya Allah dengan kehormatan anak ini anak ini maksudnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad karena Sidin nyambat Nabi Muhammad anak karena berasal dari sulbinya beliau berkat anak ini maksudnya berkat Nabi Muhammad irham hadhal walid berilah rahmat lawan ulun sebagai orang tuanya ini saat Nabi Adam membawa Nabi Muhammad maka Allah langsung menerima doanya Nabi Adam bahasa kita ini Nabi Adam bertawa tawassul nah bila ada orang datang ke kampung bawa habar bawa berita tawassul haram tawassul syirik berarti ini mensyirikkan Nabi Adam nang bada hulu bertawassul siapa Nabi Adam mana alimnya ini awan Nabi Adam ini wali kandai juga orang alim bebaya sangkut juga nyalahkan bertawassul Nabi Adam berarti disalahkan Nabi Adam jambah doa bihormati hadhal walad irham hadhal walid itu tawassul dengarannya sama kita Ya Rabbi Mustafa berkat Nabi Mustafa sampaikan maksud-maksud kami tawassul karena mengambil berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini kemuliaan Nabi Muhammad sehingga Nabi Adam dapat kemuliaan semuanya tidak lepas daripada Nabi Muhammad beliau dihormati oleh para malaikat karena berkat Nabi Muhammad beliau doanya diijabah oleh Allah berkat Nabi Muhammad semuanya berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah setelah cerita itu berlanjut lagi maka kemudian Nabi Muhammad dipindahkan pindah ke sini pindah ke sini Nabi Muhammad yang kawin dengan Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad walau alaman rasa sakit walam tajir istiqalan walau alaman wakam kada syahadat ayati tasmusu dada sampai ketika Aminah itu maniankan Nabi Muhammad terasa barat kadada sakit kadada juga lain kaya binian kita binian kita bila batianan lapah dilihat ayo ayo kasih tokamarim bawa parut nyeserda kalau dipacol bang berikut harus nah nah berjalan banyak kainin aja mingkut di pinggang bingian batianan beret belum lagi nantara sakit tuh belum barabah ini sudahnya ada nyaman rasa berhiring kadang nyaman berarti harap berarti harap kayak gesing bener lagi diputar berarti harap kadang kau berhiring kadang kau macam-macam berat belum lagi nama ngidam kadang kau melihat matahari itu belum tak lihat matahari berkurung 6 bulan di rumah lapahnya ayo lapah bener tapi Aminah mengandung Nabi Muhammad merasa berat rasa sakit itu kadada sidin batianan nang kaya kadabatianan sampai kena waktu melahirkan sampai kena waktu melahirkan tidak ada lalu terasa sakit itu kadada membinian kita sudah nang rarahatannya hendak keluar itu kadang kisah antara hidup pun mati sakit macam-macam pitua itu dilakonakan orang berhari ayo ayo ya nampang ini maka kena mau keluar ano-ano jebidan pacol-pacol salwar dalam lakimu akhirnya laki disuruh melurut salwar dalam disuruh melangkah hibini talukale orang bahari itu orang bahari supaya nyaman berenang jangan bersalah jadi tetapi ajak ke orang kesehatan sakit lanjeng bulat laki melangkah orang bahari itu kena macam-macam ada lah tarumpah Nabi mau ada tarumpah Nabi gak gambar atau kacak di tangan sekiranya sekiranya itu lakas ngeluarkan ngeluarkan bayi barakat itu macam-macam orang bahari ada timah-timah pilanduk ada lebih isi timah pilanduk ada timahannya dalam paparutannya ada mudipiluru timah pilanduk timah pilanduk itu jadi pelungsur keadaan bismillah cokup eh timah pilanduk orang bahari orang bahari ada gesah habis dah datang ini harap beri pelungsur tak bismillah rahman rahim sambil peninian memberi sangkalang sangkaleng tampurong jangan halang lakas luang berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah uff minum makan simburkan di ari-arinya minum makan simburkan di ari-arinya minum minum waaah jika luar bayi kan orang bahari leh kada dia nombok operasinya orang bahari tapi aminah tidak ada kisah kayak itu tuh bahkan aminah diberikan Tuhan khususiat melahirkan nabi kita muhammad berbeda jalannya dengan jalan wanita biasa wanita biasa melahirkan dimana masuknya banyu disitu kalau warnanya kakak anak itu wanita biasa tapi aminah kada aminah melahirkan nabi muhammad fawqol farji wa tahtas surrati di atas kamaluan di bawah pusat disitu tuh wadahnya tak ke atas pada kamaluan tak ke bawah pada pusat itu tempat lahirnya nabi muhammad di operasi akan oleh Allah ta'ala bidan secara zahir nampak umannya abdurrahman bin auf namanya bidan syafah kemudian didampingi oleh yang lain dari nang gaib nang kada talihan para bidadari yang berdampingi kelahiran sayyidah mariam sayyidah asiyah fahadrat bitaufiqillah as sayyidatu mariam wa sayyidatu asiyah wa ma'ahuma minal hurir aiman kasamallahu lahu minasyarafi bilqismatil wafiyah lahir itu didampingi siti mariam asiyah para bidadari mendampingi lahir di tempat yang suci yang bersih tak ke atas pada kamaluan tak ke bawah pada pusat jadi imam nawawi menyebutkan orang yang memadahkan nabi muhammad keluar di kamaluan itu orang keluar daripada islam karena itu melecehkan nabi muhammad sampai dalam madhab maliki difatwakan bila ada orang wani menyambat nabi muhammad lahir di lubang kamaluan maka orang itu halal darahnya dipancong madhab maliki lah itu saking artinya nabi muhammad itu luar biasa orang hebat keluarnya di tempat hebat beda dengan manusia yang lain sampai ketika kelahiran nabi muhammad semua alam ini gempar gempar alam ini gempar pada taat kalau dalam maulid ad-diba'i disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ad-diba'i ketika sudah sakit parut hanak baranak apa jarawinya tak ayy walam tazal umuhu tara'an wa'am min fakhrih wa fadlih ila nihayati tamami hamleh falammash tadda bihat talaq nihna badanak deneh biizni rabbil khalaq dengan izin Tuhan wada'atil habib sallallahu alaihi wa sallam aminah pun melahirkan nabi kita sajidan dalam keadaan sujud syakiran bersyukur lawan Tuhan hamidan memuji lawan Allah ka'annahul badru' fi tamameh seakan-akan bulan purnama wajahnya bersinar terang itu dalam kitab maulid ad-diba'i hebat nabi Muhammad alam semesta gempar karena memang ini yang dihadang-hadang ini yang dihadang-hadang sampai binatang antepian keadaan lagi apa pandir bahasa binatang bahasa manusia pas waktu nabi lahirnya qat uli dan nabi yul muntazor ujar binatang hayam keburung ke semuaan itu pandirnya sungguh telah dilahirkan nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya semuanya alam menyambut kelahiran nabi Muhammad lah kita empat juga menyambut nih kita empat juga menyambut walaupun menyambutnya sudah ribuan tahun tetap kita menyambut karena gembira dengan lahirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi aminah itu bapak ibu ketika menianakan nabi Muhammad selalu melihat macam-macam keajaiban macam-macam dilihat oleh aminah didatangi nabi Adam sampai nabi Adam tumbuh pandir dari ngaran anak ikam kena Muhammad pemimpi nabi Anu nabi Anu nabi Anu setiap bulan ada nabi-nabi yang datang menghilang aminah semuanya memadahi bari anak ikam ngarannya Muhammad sampai ada nabi itu melajari nabi kalau tidak salah nabi Adam melajari kalimat u'idhuhu bil wahidi min syarikul lihasidi nabi Adam itu pesannya di samping menyuruh aminah mengarani anak itu di ngarani Muhammad lalu sidir menyuruh aminah ikam jangan kada berdoa 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 minta perlindungan daripada orang-orang nang dangki lawan anak ikam itu sudah dipadahi nabi Adam nabi Muhammad ini kainah bila ini ada ini didengkii orang kainah di hiri orang bahkan dipikirkan hendak dibunuh hendak dimati itu sudah diberi gambaran oleh nabi Adam makanya sampai ada kalimat u'idhuhu bil wahidi min syarikul lihasidi wah ada kisah yang nabi Muhammad itu didengkii orang bujur orang bahiri jakanya kawak buahnya manahan nabi Muhammad itu usah dilahirkan kamu ke bumi ini karena kisah nabi Muhammad kan tahu sudah orang berdataan dalam Taurat ada kisah nabi dalam Zabur ada kisah nabi dalam Injil ada kisah nabi berdataan ada kisah nabi kehendak bubuhannya nabi Muhammad ini ke dosa ada dosa jakanya kawak mancarii dirahim siapa kainak nang pacar diandaki sako carinya orangnya jaka tahu to aminah janak si ano tunti ibunya aminah bisa bunuh buahnya gede hulu supaya jangan malahirkan karena buahnya kadah terima kalau nabi Muhammad itu dilahirkan kadah terima karena yang dianggap kayak apa yuk kayak saingan dianggap kayak saingan ini nang capek ini nang lapah karena hidup tuh mbak anggap saingan sama orang bedakwah tapi amun bedakwah tuh karena Allah ta'ala karena mau penghual bilanya mau bedakwah karena dunia pasti berhual bedakwah karena dunia pak maka harus itu harus senang diundang tidak 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 lagi ke pencara mah lain japan ditiak kami hendak ngol banget japan ditiak sama tim sarek nang kayak itu tak kenapanya maka sarek nang itu ini menganggap dakwah itu jadi lahan pekerjaan itu tidak salahnya coba dakwah itu jadi bukan jalan dunia tidak istilah bahwa dan malah orang saling bantu membantu terlihat kaya hamid lawan guru bangil kayak itu tuh orang kaya hamid meshhur guru bangil mastur adalah artinya bab besisi ikutan berdua-dua malah mendukung kaya hamid maarahakan bener orang datang wadah guru bangil guru bangil itu juga jangan kadang minta doa wan kaya hamid sidin meshhur kaya itu betul tulungan dalam dakwah itu ramin sampai kaya hamid tuh bahiri aku kaya hamid bahiri lawan syarwani karena kaya syarwani itu untung ini kawa beibadah istiqomah kawa lebih mutola'ah tamu karena tapi ada aku nih minik kaya hamid hari-hari diilangi orang eh bujur orang datang beilang makanan beilang ini bawa masalah kaya hutang gak lunas kaya istri gak hamil kaya kaya saya gak kawin-kawin kaya kok kebun gak panen kaya kok jualan gak laris ayo jadi tukang tarima tamu berjuta masalah diunjukkan kaya hamid aku jisidin behiri warisara wanik ini nyaman tapi ada tamu kayak itu deh ada kita kada berebut hendak viral ada kita berebut hendak terkenal bah dikira nyaman lah orang terkenal gak ada nyaman nabi muhammad tuh orang terkenal ujiannya barat gak barat mulai belum diapa-apai belum belum dilahirkan aja dilelek bener nabi muhammad tuh sudah kayak nabi lainnya lahir kita cari kita culik kita bunuh itu orangnya belum jadi nabi sudah hendak dikaitu akan makanya kalau pas nabi muhammad dibawa ke Syam oleh Paman Sidin berdagang waktu pertama kali dibawa ke Syam sebelum mendagangkan dagangan Siti Khadijah kenawan Siti Khadijah itu nabi sudah bujang nang kakak-anak ini umur 8 tahun lawan paman dibawa ke Syam tetamu pendita buhayro nah bajar buhayro kakak-anak ini nih nabi nih nabi akhir zaman nih cirinya napa benaung dibawah pohon pohon itu pian ditakdirakan Tuhan kecuali nabi tidak ada yang singgah di bawah pohon itu kecuali orang tuh ditakdirkan jadi nabi dan rasul nabi muhammad baya benaung timbul singgah disitu timbul benaung disitu pendita melihat nabi nginejar siapa ngine anak kok anak kok anak kok anak kok bulek 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 disini banyak orang yahudi amoninya melihat ciri-ciri ada di anak ikan nenek matinya bulek 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 karena sadar anak-anak ini orang besar pacangan kan pian belum jadi nabi dilelek orang dah hendak dibunuh ayo makin pas jadi nabi makinnya eh nabi artinya bedak wah ke ini membantah apa membawai nangka ini nangka ini akhirnya mereka menghina mencaci maki nabi sampai nabi diboykot nabi rumahnya dikulilingi hendak dibunuh ditangkap hidup-hidup tidak dimati macam-macam itu ujian orang besar ujian orang berat jadi jangan mimpi hidup itu hendak jadi orang hebat kalau tidak melewati ujian berat jangan mimpi hidup itu jadi orang sukses kalau tidak melewati proses jangan mimpi hidup jadi orang sukses kalau bisanya cuma protes jangan mimpi nabi muhammad jadi orang hebat ujiannya barat jua belum lahir abah sudah mati dalam kandungan mama 2 bulan 6 tahun mama pulang nangka deda 8 tahun umur kai pulang meninggal agak lagi butuh-butuhnya kasih sayang nangmanya yang ini diambili Tuhan ujian itu diharago oleh paman jaka paman itu sugi susah nabi nabi kada mau berpangku tangan nabi pun banting tulang nabi menggini mamarina begawi mamarina diisi anak ali jakbar banyak bisi anak kada mau nabi itu 64-44 beupang di mamarina ada mau nabi 4 begawina malalah akan kambing nabi kita kaitu nabi kita barat ujiannya apalagi sudah jadi nabi tidak dibunuh disambati bungol tambuk jadi makanan nabi sudah jadi makanan nabi jadilah ulun 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 bapasar nih lawan bubuhan kita kita sabarataan namun kitani hababaya disambati orang berne nyantapi banyak pandir marah habubuihen montongnya menyambati situ sambati dan jarabu yahassan baharun apa jarabu yahassan manusia ini disini karena pernah luput daripada tiga selamanya masih hidup tiga ini pasti kena manusia tidak pernah luput daripada kematian berarti manusia pasti tidak pernah luput daripada takdirnya apa nam ditakdirkan pasti terjadi luar kita ditakdirkan orang rabah jadi motor pasti rabah kalau dia papai nangka tiga manusia ini karena kawal lepas daripada omongan orang lain pandiran orang lain kita kawal lepas baik sambati orang jahat mungkin eh 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 sugeh sambati orang kada berduit bang mungkin nyai bunga sambati orang muha kadarata bang mungkin nyai sambati orang alim sambati orang bungol bang mungkin nyai ya itu manusia ini kadak kawal lepas daripada sambatan orang lain kacapatan kawin sambati orang kawajak aja mau ngkosi anak orang kak lambatan kawin dikomin juga kalau tidak berkulat dalam salawar ya han bungolnya katuhan kawin sambati juga mau juga caget lagi jangan dalam salawar kada kawin-kawin dipadahkan kada payo napan apakah sudah bisibini menambahin pulang seikong sembati orang juga nang ada kada cukup kah jadi kawin sambati orang kada kawin sambati orang kawin berarti baik kawin biar aja orang kawin ramah nyambati iyalah kita ini kadakwa lepas masyarakat muslimin daripada sambatan orang baik ya sambati orang kada baiknya juga rajin tulakkan majlis rajin tulak kalanggar ya sambati orang juga emak aja kayak nah ahli surga bener sambati orang kada bisa kalanggar makinnya sambati orang sambati orang juga luput terus kada nangkananya kada nangkananya ingat kalau pian kisah nang rancak ulu ngisahkan luqman hakim itulah luqman hakim pun anaknya anaknya saran luqman bisi anak namanya saran makomnya luqman hakim itu di mesir sikit gila hitam dihan di mesir batatai lawan makom nabi danial kalau kita ziarah ke mesir turun ke bawah makomnya ada di bawah di atas masjid makom di bawah nabi danial dulu hanya makom luqman hakim nabi danial ini entah termasukkah rasul atau enapa enggak tahu bang cuma jauh hidupnya nabi danial itu rasanya sebelum nabi isa sudah hidup itu lawas bener tapi kada dikubur nabi danial itu matinya kada dikubur di bawah buhannya karumawi buhannya nih tahu nabi ini kada pacak hancur awaknya jadi kada perlu dibalsam-balsam udah perlu dimumiakan tuh ada perlu diandak ke itu aja kada hancur awaknya bila mau romawi tujir kamarau awak nabi danial tuh andaknya ke tanah lapang Tuhan minta hujan berakat nangini raw hujan langsung itu bahari nabi danial itu hanya dikuburkan zaman khalifah sayyidina omar bayangkan biar jaman sayyidina omar kawama ambil lalu akhirnya ditaklukkan itu jasadnya dibawa ke Mesir dikuburkan di Mesir yang nomba tata yang lawan makam luqman hakim nah luqman hakim pernah berjalan dengan anak sidin pakai keledai keledai itu kan tak halus pada kuda sidin nama nunggang anak nang menarik lalu dikampung sambeti orang nah jurang orang tuha kada pintar anak disuruh narek anak-anak halus itu disuruh narek kada pintar lalu kada sayang ingin dengaran nyawan anak nah salah kayak abah kayak ini mundin itu ikam main naik abah narek naiknya anak sidin menarik lalu dikampung sambeti orang pulang dasar kakana kada pintar kuitan disuruh narek dipintar lalu nah salah pulang yuk kita naik bedu dua abahnya lawan anaknya menunggang keledai lalu dikampung sambeti orang pulang nah jurang kampung tahu keledai halus dibuat tiba dua kada kasihan kawan binatang salah pulang turunan aja dah kita bedu dua berjalanan aja keledai ini kita tarik lalu dikampung nah aja orang kampung gak ada pintar ada kendaraan hakun berjalan luput pulang ada lah nangka nanya gak ada nangka nanya ada lah bujurnya kita gak ada ya jolong tadi baik sambeti orang jahat sambeti orang alim sambeti orang bungol sambeti orang kawin sambeti orang kada kawin sambeti orang kawin sambeti orang sugih sambeti orang miskin sambeti orang kada pernah luput daripada omongan manusia jadi pangkai apa pandiran orang jangan didengari selama kita tidak melanggar aturan agama dan aturan negara lanjutkan apa yang mau kita kerjakan masa bodoh dengan omongan orang lain biarkan anjing menggonggong harus akan aja kita bawa kunyong kayak itu orang jangan mengganduhi manusia kalau pian mengganduhi pandiran orang kapan pian jadi orang sukses teruskan lanjutkan ampun kita apa yang kita rintis lanjutkan biar orang mengomen karena buktikan di hadapan mereka bahwa aku bisa itu mereka suatu saat akan hormat lawan kita dulu mereka menghina suatu saat mereka akan hormat ampihai muntungnya nyambet kada seumuran muntung itu menyambetik iyalah tapi pian pasang dalam hati baik-baik hidup di dunia ini kada depang nangka tujuh berataan wan seorang pasang itu baik-baik hidup di dunia ini kada depang artinya orang cinta wan seorang beritaan kadada adanya cinta adenang benci adenang suka adenang kah ada adenang pro adenang kon kontrak itu sudah pasti paham kah pahamnya Allah nah ini kisah Nabi Muhammad Masya Allah panjang kisah Nabi Muhammad Mohandak dikisahkan panjang benar ini asar sudah hari nah empihannya lagi kita sudah asarnya kisah Nabi Muhammad 7 ulul tadi yafnas zaman wafi malam yusofi munhandak dikisahkan habis kisah 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 Nabi Muhammad belum tuntung dikisahkan saking banyaknya walhasil kita bersyukur punya Nabi Muhammad kita bersyukur dipilih jadi umat Nabi Muhammad bi akramir rusli kunna akramal umami dengan berkat semulia mulia rasul akhirnya kita jadi umat yang ter terbaik Alhamdulillah maka sebagai wujud terima kasih kita lawan Nabi gembira dengan hari lahirnya Nabi ini wujud terima kasih kita lawan Nabi dan ketika kita gembira dengan Nabi insyaallah Nabi tidak tidak tinggal diam Nabi akan membalas apa yang kita gawi sebagaimana ulama pernah bermimpi saat ulama itu bermimpi bertemu Nabi ulama itu bertanya Ya Rasulullah apa komentar pian terhadap orang yang melakukan maulid mereka gembira dengan melakukan maulid apa komentar pian wahai Rasul dalam mimpi Nabi menjawab man farihabina farihna bihi siapa yang himung lawan kami kami himung juga lawannya nah mudah berakan kita beracaraan nanti ini Nabi Himung melihat kita mudah berkat acara ini Allah memberikan kita bahagia mulai hari ini sampai ke sorga semuanya yang hadir panjang umur sehat afiat kabul hajar hidup berkat anak salihin salihat mudahan kita berataan selamat dunia selamat akhirat di dalam sorga takumpul lawan Nabi Muhammad dan para sahabat amin ya rabbal alamin hadha minni walafu minkum assalamualaikum warahmatullah waarakatuh